Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi dengan saya, Yosef Galang Putranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang informasi dalam praktik. Pertama itu, informasi sebagai salah satu faktor penting perentukan keberhasilan. Pada tahun 1961, Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Sistem pengurusan transaksi. Istilah sistem pengurusan transaksi digunakan untuk menjalankan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pangguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari model sistem pemrosesan transaksi. Lalu, ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, di sini ada model sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama itu adalah, ada empat aktivitas ya. Yang pertama ada pemasukan pesanan, di mana semua pesanan pelanggan itu dicatat dalam sistem. Lalu, ada persediaan. Di sini, pemelihara catatan persediaan perusahaan. Lalu, ada penagihan. Di dalam penagihan ini, kita membuat faktur untuk pelanggan. Dan yang terakhir ada pihutang dagang, menagih utang, menagih utang ya, menagih uang. Lalu, ada sistem yang memenuhi pesanan persediaan. Di sini, modelnya yang pertama itu, aktivitasnya pembelian. Itu membeli barang-barang. Lalu, ada penerimaan, mencatat semua penerimaan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan di sini, hutang dagang. Hutang dagang itu membayar hutang pada pelanggan untuk memasok. Sebenarnya, sistem yang menjalankan buku besar. Sistem akutansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akutansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat dua subsistem yang terkait, yaitu yang pertama, sistem memperbarui buku besar. Itu akan membukukan catatan-catatan yang mengurahkan berbagai tindakan transaksi. Lalu yang kedua, ada sistem pembuatan laporan manajemen. Kegiatannya itu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi ini adalah sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Adalah sistem yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Terdiri dari kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Di sini, sistem inputnya adalah sistem informasi akutansi, lalu ada subsistem penelitian pemasaran, dan subsistem intelijen pemasaran. Jadi, subsistem informasi akutansi dan penelitian pemasaran itu termasuk sumber internal, dan subsistem intelijen pemasaran termasuk sumber eksternal. Dan di sini outputnya adalah subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Selanjutnya, sistem informasi SDM. Sistem yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, di sini output-output di sini, yang pertama itu subsistem penelitian angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem benefit, dan subsistem laporan lingkungan. Nah, di sini kelima output. Ke enam output ini bertanggung jawab kepada database ini ya. Di sini saling berhubungan. Dan satu-satu ini bertanggung jawab kepada tingkatan yang tertinggi. Lalu ada sistem informasi manufaktur, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Nah, di sini ada modelnya seperti ini. Outputnya itu subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Lalu sistem informasi keuangan, memberikan informasi kepada seluruh manajer yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Di sini subsistem inputnya adalah sistem informasi akutansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Lalu menghasilkan output itu ada tiga. Yang pertama, subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Lalu yang selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Di sini modelnya seperti ini. Lalu selanjutnya, data warehousing. Karakteristik dari data warehousing yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Lalu kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. Ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan berusahaan? Yang pertama itu data disimpan di tabel dimensi. Tabel dimensi adalah pengidentifikasian data deskriptif yang akan disimpan. Di sini, tabel dimensi itu yang kuning-kuning ini merupakan tabel dimensi. Lalu, yang kedua itu tabel fakta. Data yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Tabel fakta itu yang ini. Jadi, tabel fakta itu berhubungan dengan tabel dimensi yang tadi. Seperti ini. Penyimpanan informasi. Adalah proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse. Ada empat cara. Yang pertama, drill down. Proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Lalu yang kedua, roll up. Proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan rinci, kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, drill across. Itu dengan cepat bergerak ke hirarki. Yang keempat, drill through. Berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Lalu ada all up. All up adalah segala jenis piranti khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Ada dua jenis pendakatan dari all up. Yang pertama, roll up. yaitu relational online analytical processing menggunakan suatu manajemen basis data relasional standard. Lalu yang kedua, roll up. Lalu multidimensional online analytical processing menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya, data mining. Yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Ada dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis. Dan yang kedua, penemuan pengetahuan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan, kata-kata yang salah. Dan kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan teman-teman. Aduh. Terima kasih. Terima kasih.